Pagelaran seni budaya dalam berdasarkan Bentuk sendra tarik kolosal diselenggarakan Yayasan Bumi Bali Bagus bekerjasama dengan Yayasan Giri Purwa Acarya asal Banyuwangi dengan menggandeng Bona Alit. Kerjasama kedua yayasan untuk menampilkan sendra tarik kolosal ini juga sebagai ajang pemersatu bangsa. Ketua Yayasan Bumi Bali Bagus, Gusti Murah Bagus Mudita mengatakan kegiatan ini merupakan implementasi trihite karana yakni hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Manusia dengan sesama dan hubungan manusia dengan lingkungan. Selain itu kegiatan sendra tarik kolosal ini merupakan bentuk nyata dan karya nyata dalam mendukung berbagai kegiatan positif yang akan memberi dampak yang luas terhadap kemajuan dan perkembangan masyarakat sebagai bentuk bela negara. Kami menyuruhkan bahwa kebangkitan dengan alam mudah-mudahan alam merestui alam disini merestui untuk sebuah kebangkitan dimana disuarakan kebangkitan ini menjadi suara-suara bisikan yang bagus dari satu pulau ke pulau yang lain sehingga menjadi kebangkitan Nusantara yang betul-betul terjadi. Mudah-mudahan dalam arti kata bahwa trihite karana ini bukan hanya untuk Bali tapi untuk dunia gitu lah bahwa dimana hubungan manusia dengan manusia-musia alam dan manusia Tuhannya inilah yang kami siapkan dan sikapi semoga semua bisikan-bisikan kecil disampaikan kepada pulau ke pulau yang lain bisikan-bisikan kecil disampaikan dari satu Nusantara ke Nusantara yang lain sehingga menjadi kebangkitan yang luar biasa. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa terbentuknya negara ini dari berbagai suku, ras, adat, bahasa dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Pementasan Seni Nusantara Bangkit ini akan mampu meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme setiap insan. Pementasan Seni Kolosal juga merupakan upaya melestarikan budaya warisan leluhur dan membuat sejarah baru dengan garapan seni yang kreatif dan inovatif. Yadi, TVRI Bali melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!